Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, you silahkan di klik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys! Oke, di video kali ini kita mau bahas smartphone dari Infinix lagi yang harganya cukup ramah di kantong namun punya baterai yang ekstra besar. Dia adalah Infinix Hot 9 Play. Dari namanya berarti smartphone ini adalah saudara dekatnya Hot 9 yang udah pernah kita bahas juga di video sebelumnya. Yang belum nonton linknya ada di atas ya. Selain ada tambahan nama Play di belakangnya, smartphone ini juga memiliki perbedaan yang cukup banyak dengan Hot 9 yang versi biasa. Karena harga yang versi Play ini lebih murah, yaitu cuma Rp 1.299.000, sehingga perbedaannya pasti mengarah ke downgrade ya, bukan upgrade. Tapi walau begitu, ada juga kok yang malah di-upgrade. Contoh yang paling terlihat adalah baterainya tadi, yang justru lebih besar dari Hot 9. Dan Infinix menggunakan hashtag lupa waktu pada smartphone ini. Jadi bisa dibilang, Hot 9 Play ini adalah versi Lite dari Hot 9. Sebagai catatan, Hot 9 Play ini punya 2 versi, yang 2x32 dan 4x64GB. Yang kita bahas di sini adalah yang versi 2x32GB, yang pada saat saya beli harganya cuma Rp 1.3 juta. Lantas, kenapa smartphone ini diberi nama Play? Apakah maksudnya smartphone ini cocok buat diajak main, bahkan sampai lupa waktu? Mari kita bahas di video ini. Oke, pertama kita bahas dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan desain box Infinix seperti biasa yang berwarna hijau dengan gradasi hitam. Dan ada tulisan Hot 9 Play yang cukup besar di bagian depannya. Saat dibuka, yang akan kita dapatkan adalah buku manual dan kartu garansi, manual X-Club, hard case transparan dengan corak garis-garis, screen protector, SIM ejector, kabel micro USB, dan terakhir ada adapter charger 5V 2A. Untuk paket penjualannya masih tetap terlengkap di kelasnya ya, namun memang dia tidak dibekali earphone seperti biasanya. Dan ini adalah hal yang sangat bisa dimaklumi dilakukan di smartphone ini juga, mengingat harganya yang cuma Rp 1.3 juta. Kalau harganya sudah di atas Rp 3 jutaan dan nggak ada earphone, nah itu baru namanya pelit. Lanjut ke fisik smartphone-nya. Nah untuk fisik, walau punya nama depan yang sama yaitu Hot 9, tapi di bagian desain mereka cukup berbeda. Untuk yang versi Play ini perbedaan utama ada di model layarnya, di mana ia masih pakai model poni tetesan air. Sedangkan Hot 9 biasa kan sudah pakai tompel atau punch hole display. Kemudian untuk ukurannya, si Play ini lebih besar dari Hot 9, karena dia menggunakan diagonal layar seluas 6,82 inch. Di bagian depan atas ada kamera depan di poninya, di atasnya ada earpiece, lalu di sebelah kiri ada LED putih untuk flash kamera depan sekaligus notifikasi pengisian daya. Di bagian kiri ada SIM tray, di bagian kanan ada volume rocker dan tombol power, di bagian bawah ada microphone, port micro USB, dan port jack audio 3,5mm. Di bagian atas kosong, lalu ke bagian belakang di sebelah kiri ada dual camera beserta 3 buah LED flash. Kemudian di tengahnya ada fingerprint scanner, di bawahnya ada logo Infinix, dan di bagian paling bawah ada tulisan Hot. Lalu, di mana speaker utamanya? Jadi, Hot 9 Play ini ternyata menggabungkan earpiece dengan speaker, sehingga speakernya berada di depan bersamaan dengan lokasi earpiece. Untuk material back covernya terbuat dari plastik dengan finishing glossy dengan corak berbentuk garis-garis yang disebut Infinix sebagai game cut tekstur. Untuk beratnya saat ditimbang, tercatat sebesar 209,53 gram, sedangkan tebalnya hanya 8,90mm. Kita lanjut ke bagian layar. Untuk layar, dia menggunakan panel IPS beresolusi 720x1640px HD+, dengan ukuran diagonal 6,82 inch yang menghasilkan kerapatan pixel 263 ppi. Untuk resolusi dan jenis panel sih cukup wajar untuk kelasnya ya, cuman yang agak nggak wajar itu ya ukuran diagonalnya yang gede banget. Hampir menyerupai ukuran Infinix Note 7. Hal ini tentunya punya plus dan minus ya. Bagi sebagian orang yang emang butuh layar luas, misalnya untuk digunakan mengakses multimedia seperti menonton, mungkin ini bisa jadi suatu kelebihan. Tapi yang butuh kepraktisan seperti agar mudah dioperasikan dengan satu tangan dan mudah dimasukkan ke saku, ini bisa jadi kekurangan. Terlebih lagi layar besar dengan resolusi cuman HD+, tentunya akan membuat titik-titik piksel layar akan semakin besar dan terlihat jelas. Tapi walau begitu bukan berarti layarnya ini buruk ya, untuk ketajaman sih masih enak-enak aja kalau dilihat untuk smartphone seharga segini. Masih oke lah untuk kelasnya. Karena sudah pakai IPS, ya juga sudah cukup baik dalam menampilkan warna dan punya view angle yang luas. Untuk keluasan layarnya memang menjadi keunikan tersendiri si Hot 9 Play ini di kelas harganya. Selanjutnya yang kita bahas, spesifikasi. Hot 9 Play versi 2x32GB ini dibekali dengan jeruan yang ala kadarnya aja sih. Seperti penggunaan chipset, dia pakai Mediatek Helio A22 Quad Core dengan GPU-nya PowerVR GE8300. Untuk memorinya juga cuman berkapasitas 2x32GB. Untuk memori RAM 2GB sih emang ngepas banget ya untuk saat ini. Bisa dibilang RAM minimal lah supaya sebuah smartphone bisa berjalan dengan baik. Sedangkan untuk internalnya, 32GB ini masih cukup diterima lah ya. Karena smartphone lain dengan harga yang jauh lebih mahal, masih banyak juga kok yang pakai internal cuman 32GB. Kalau kurang, masih bisa diekspansi juga dengan microSD card. Untuk urusan sensor juga ternyata cukup lengkap. Semua sensor standar ada termasuk gyroscope. Untuk jaringan juga ya sudah menggunakan dual SIM non-hybrid yang sudah support dual 4G. Untuk keamanan biometrik juga lengkap ya. Selain fast unlock juga ada fingerprint. Untuk audio, asiknya dia tetap didukung oleh DTS Sound. Jadi kita bisa atur mode audio dan equalizer sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Untuk sistem operasinya, ia sudah menggunakan Android 10 versi Go atau Android Go dengan UI-nya XOS Dolphin versi 6.2.0. Hot 9 Play yang 2x32GB ini karena RAM-nya cuman 2GB dan chipsetnya masih quad-core. Jadi pakainya Android Go agar lebih efisien. Selanjutnya kita bahas performanya. Berbekal chipset yang masih menggunakan 4 inti atau quad-core, tentunya untuk performa kita nggak bisa berharap yang ngebut-ngebut banget. Saat di benchmark dengan AnTuTu, hasilnya mendapat skor 79.974. Dengan skor CPU-nya 32.000an dan GPU-nya 4.000an. Yang rendah banget disini terlihat adalah skor GPU-nya. Bisa kita simpulkan dari skor ini kalau untuk gaming berat, sepertinya smartphone ini kurang cocok. Karena yang berperan penting disini adalah tentunya GPU ya. Tapi karena skor CPU-nya masih cukup tinggi, untuk sekedar memproses tugas-tugas ringan atau penggunaan casual seperti sosmed, hiburan, dan utilitas ringan masih lancar-lancar aja kok. Kemudian karena RAM-nya juga cuman 2GB, tentunya untuk multitasking kita nggak bisa ngarep banyak-banyak. Untuk buka 3-4 aplikasi bersamaan masih oke lah. Tapi lebih dari itu biasanya akan langsung menutup. Untuk mengetahui sekuat apa smartphone ini menjalankan game, kita langsung aja tes gaming ya. Pertama kita coba PUBG Mobile. Untuk game ini masih bisa dijalankan di smartphone ini. Setting grafiknya hanya mentok di smooth medium aja pastinya. Untuk gameplay sebenarnya masih layak main. FPS yang dihasilkan masih cukup playable. Nggak ngelag-ngelag banget kok. Namun sesekali memang terjadi frame drop yang agak parah kalau processing-nya mulai berat. Misalnya kalau sedang terjadi perang yang agak ramai. Tapi kalau untuk sekedar bisa main sih masih bisa-bisa aja kok. Yang kedua kita coba Call of Duty Mobile. Untuk game ini setting grafik yang didapat hanya di rendah dengan frame rate-nya tertinggi di medium. Dengan setting game ini masih layak buat dimainkan. Namun dengan FPS yang pas-pasan aja. Sekedar bisa main sih masih oke lah ya. Cuman nggak bisa menuntut gameplay yang lancar banget. Yang ketiga adalah PES 2020. Game bola dari Konami ini juga bisa dimainkan kok di smartphone ini. FPS-nya sih masih cukup playable lah. Sesekali memang terjadi frame drop sih. Namun tidak begitu mengganggu. Game yang keempat adalah Free Fire. Game battle royale yang cukup ringan ini bisa berjalan dengan setting grafik ultra. Hal yang mungkin terjadi karena game ini memang tidak terlalu berat. Game play-nya terasa lancar dengan FPS yang cukup baik juga. Yang kelima dan terakhir adalah Mobile Legends. Game ini juga dikenal ringan dan bisa dimainkan di smartphone dengan spesifikasi yang rendah. Karena itu game ini juga bisa berjalan dengan baik di smartphone ini dengan FPS yang lumayan tinggi di setting grafik terbaik. Buat kamu player game Mobile Legends bisa mengandalkan smartphone ini kok untuk push rank. Oke berarti kita bisa menyimpulkan ya. Kalau untuk gaming smartphone ini ternyata masih lumayan bisa diandalkan kok. Terutama untuk game-game yang tidak terlalu berat. Untuk beberapa game berat hanya sekedar bisa main aja. Namun tentunya jangan berharap mendapatkan FPS yang tinggi. Dan tentunya kita juga pasti hanya mendapatkan settingan grafik terendah. Kalau terjadi nge-lag-lag saat menjalankan game berat ya itu wajar lah ya. Oh iya ada satu game yang biasa kita tes namun tidak disupport di smartphone ini. Dia adalah Asphalt 9. Hal tersebut karena chipset dan OSnya tidak kompatibel dengan game ini. Setelah digunakan untuk bermain game sekitar 40 menitan, kita ukur suhu permukaan belakangnya. Smartphone ini menghasilkan suhu tertinggi hingga 35 derajat Celcius. Suhu ini masih sangat normal dan tidak ada gejala overheat. Selanjutnya untuk baterainya, ini adalah nilai jual utama dari smartphone ini. Dia punya kapasitas ekstra besar yaitu 6000 mAh. Ukuran yang sangat besar untuk smartphone seharga 1,3 juta rupiah. Untuk pemakaian standar dengan intensitas rendah dan tanpa bermain game, bisa bertahan hingga 3 hari loh. Untuk yang emang suka ngabisin waktu di smartphone, misalnya untuk nonton film atau nonton serial favorit kamu, untuk memutar musik, karaokean, atau aktivitas lainnya akan sangat tertopang oleh baterai gede ini. Dan emang bener, bisa sampai lupa waktu loh. Kamu bisa mengandalkan baterai smartphone ini untuk menemani aktivitas kamu seharian penuh tanpa takut kehabisan baterai. Di sini juga terlihat pengisian daya terakhir saya itu 3 hari lalu. Sudah dipakai nge-game, youtube, dan kamera dengan durasi yang ada di sini, sisanya masih 61% dan diperkirakan bisa bertahan untuk 3 hari lagi. Go kill, man! Untuk pengisian ulang dayanya, menggunakan charger 10W, yang bisa mengisi dari 0 hingga 100% sekitar 3 jam lebih. Hal yang wajar ya, baterainya gede tapi chargernya masih belum fast charging. Tapi menurut saya sih nggak terlalu masalah. Toh baterainya juga awet banget. Paling nge-charge juga sehari cuma sekali atau bahkan mungkin 2 hari sekali. Dan bisa dilakukan sambil ditinggal istirahat misalnya. Selanjutnya kita bahas kamera. Smartphone ini punya total 3 lensa yang tertanam di bodinya. 2 lensa ada di belakang dan 1 lensa ada di depan. Untuk kamera belakang, lensa utamanya beresolusi 13MP dan lensa keduanya beresolusi QVGA sebagai low light sensor. Kedua kamera ini ditemani dengan 3 buah LED flash. Yang unik adalah desain frame kameranya yang seakan-akan terlihat seperti 3 kamera atau triple camera. Padahal yang paling bawah itu tidak ada lensanya dan cuma ada tulisan autofocus kamera doang. Orang-orang yang melihatnya mungkin akan terkecoh dan mengira ini adalah triple camera. Untuk kamera depannya beresolusi 8MP dan ditemani 1 buah LED flash. Kamera depan dan belakang sama-sama bisa merekam video 1080p 30fps. Untuk mode kameranya ada video untuk merekam video. AI cam untuk mengambil foto otomatis dengan AI. Mode cantik untuk foto yang dipoles-poles. Bokeh untuk foto bokeh. Tembakan AR untuk mengambil foto dengan stiker AR. Dan terakhir ada mode panorama untuk pengambilan foto panorama. Mode yang sama juga ada di kamera depan. Namun mode panorama berubah menjadi selfie lebar. Untuk mode kameranya ini sih cukup standar ya. Ya wajarlah namanya juga dia cuma dual camera. Berikut adalah beberapa hasil jepretan kamera smartphone ini. Oke ini adalah hasil rekaman video dari Infinix Hot 9 Play. Video ini diambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi sedang berjalan. Silahkan didengarkan juga hasil rekaman audionya. Oke ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Infinix Hot 9 Play. Oke kesimpulannya Infinix Hot 9 Play ini adalah smartphone murah yang cukup banyak memberi nilai lebih di kelas harganya. Harga normalnya sih cuma 1.449.000 rupiah. Namun saat flash sale bisa kita dapetin dengan harga 1.3 juta rupiah aja. Dengan harga 1.3 juta kayaknya sulit mencari smartphone lain yang lebih baik dari ini spesifikasinya. Terutama di bagian baterainya yang 6000 mAh. Untuk spesifikasi jeruan sih kita gak bisa mandang sebelah mata juga ya. Walaupun kita ngerasa chipsetnya mungkin chipset kentang. Kalau kita mengukurnya dari harga. Ya Helio A22 yang dipakai ini sih masih sah-sah aja. Emang di smartphone harga 1.3 juta kita ngarapnya dapat chipset apa? Untuk saat ini tentunya gak mungkin kan bisa dapat smartphone chipset yang kenceng banget dengan harga cuman segitu. Justru dengan semua yang ditawarkan oleh Infinix Hot 9 Play ini. Menurut saya sih harganya ini udah murah banget. Apalagi kalau kita bandingkan dengan smartphone lain di kelas yang sama. Buat kamu yang emang nyari smartphone dengan baterai awet untuk kerjaan misalnya. Namun punya budget terbatas. Smartphone ini bisa kamu pilih. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar akan sebuah smartphone, performanya ini masih cukup kuat kok. Buat kamu yang seneng ngabisin waktu di smartphone misalnya untuk nonton film. Atau menikmati hiburan lain dan gak mau diganggu sama baterai yang cepat lobet. Smartphone ini juga bisa kamu andalkan. Namun ingat ya, jangan sampai lupa waktu. Tetap kasih batas waktu buat main handphone. Jangan sampai kita mengabaikan hal-hal penting lainnya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Silahkan di-like jika suka, dislike juga jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, follow juga Instagram kita di at canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.